Pemirsa Pasca penggerbekan pabrik pil PCC di Semarang, Jawa Tengah pada awal pekan lalu Badan Narkotika Nasional menggeledah salah satu rumah milik pelaku Sri Anggono Di wilayah Pager Ageng, Tasik Malaya, Jawa Barat Dari penggeledahan tersebut, polisi, petugas menemukan lebih dari 5.000 putir pil PCC dan buku rekening transaksi pelaku Pasca BNN Pusat menggerbek pabrik pil PCC di Semarang, Jawa Tengah Petugas BNN Kota Tasik Malaya, Jawa Barat melanjutkan pengembangan kasus tersebut Pengembangan dilakukan dengan menggeledah rumah mewah milik Sri Anggono Salah seorang pelaku produsen pil PCC yang tertangkap di Solo, Jawa Tengah Saat menggeledahan di kamar pelaku, petugas menemukan satu kantong plastik yang disimpan dalam sebuah dus Yang didalamnya terdapat pil PCC jenis Zenit sebanyak 5.535 putir Selain menyita ribuan pil PCC, petugas juga menyita buku rekening pelaku yang berisikan transaksi jual-beli pil PCC Selanjutnya menggeledah lemari, dan didapatilah ini di dalam lemari dan ditutupi dengan tas Semuanya ada 5.535 putir yang kita amankan dan barang bukti berupa laporan transaksi Ini kita amankan bahwa karena lihat ada transaksinya besar-besar Angkanya ada yang 1 miliar Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional kembali menggerebak sebuah rumah di Semarang dan Solo, Jawa Tengah Yang diduga dijadikan pabrik tempat produksi pil PCC Dari hasil penggerebakan tersebut, petugas menyita mesin produksi, tablet, dan sejumlah bahan baku pil PCC Serta 7 orang karyawannya diduga turut memproduksi pil PCC Dari kota Tasik Malaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV